Unhook her. Bagaimana kamu masuk ke sini? Saya bilang, unhook her. Nomor 10, Brian. Karakter ini adalah kasus serius yang dibangun di atas apa yang terjadi di dalam materi sumbernya. Selama chapter Pittsburgh di game, Ellie harus menyelamatkan Joel dengan menabrak pria yang menyerangnya. Meskipun ini adalah headshot dalam game, banyak hal tidak berjalan melus di seriusnya. Setelah keduanya disergap di Kansas City, sepertinya momen ini akan segera berakhir. Ellie menembak penyerang dari belakang mengenai tulang punggungnya dan melumbuhkan dia. Kami kemudian mengetahui namanya adalah Brian saat dia mulai memohon untuk hidupnya. Saat Joel bersiap untuk menyelesaikan pekerjaannya, itu bukanlah kata-kata akhir yang mudah untuk didengar. Dan meskipun Brian meninggal di luar layar, dia tidak segera dilupakan. Nomor 9, Tess Penggemar game jelas tahu semua kematian yang akan datang. Namun para pembuat filmnya melakukan yang terbaik untuk membuat mereka terasa segar. Dalam kasus Tess, mereka membuat kematiannya sedikit lebih mengganggu dan teatrical. Saat dia, Joel, dan Ellie berjalan ke Massachusetts State House, Tess digigit saat bertemu dengan Infected. Mengetahui bahwa gerombolan lain akan datang, dia memohon pada Joel untuk terus bersama Ellie. Di dalam game ini adalah baku tempak dengan Fedra yang membunuh Tess. Di sini, dia menyeram lantai dengan bensin dan mengotorinya dengan granat sebagai antisipasi. Meskipun kita mendapatkan adegan stalker yang sangat meresahkan yang mempercepat infeksinya, dia menjatuhkan pemantiknya dan membekar semuanya. Nomor 8, Alec Meskipun perampok ini tidak pernah berbicara di layar, kematiannya punya konsekuensi yang luas. Setelah meninggalkan tempat Tommy di episode 6, Joel dan Ellie melakukan perjalanan ke University of Eastern Colorado untuk mencari Fireflies. Mereka belajar kemana harus mencari berikutnya, tapi terganggu saat perampok tiba. Saat mencoba melarikan diri, salah satu dari mereka menyerang Joel, dan dengan cepat mematakan lehernya sebelum menyadari bahwa dia telah ditikam. Joel? Joel, mencari kawasanmu. Mencari kawasanmu. Joel, kamu harus kembali. Kemungkinan kematian Joel adalah bahaya bagi pemirsa dan Ellie yang malang. Kematian ini juga yang membuat David dan kanibalnya memburu pasangan itu di episode 8. Tidak hanya itu, terserat bahwa tubuh Alec digunakan untuk memberi makan komunitas yang tidak tahu apa-apa, termasuk istri dan juga anaknya. Itu semua menyeramkan. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami, dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami, dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 7, Anna Ibu Alice sudah lama tidak ada di game The Last of Us perlangsung. Tapi HBO memberi kita kilas balik untuk menunjukkan saat-saat terakhirnya, dan itu sama memilukannya seperti yang kamu pikirkan. Saat dia akan melahirkan, Anna dikejar kembali ke rumah pertanian oleh DeInfected. Sementara dia berhasil melawan pengejarnya, kakinya dikigit. Dia hanya mengizinkan beberapa saat dengan putri barunya sebelum Marlene muncul. Ibu yang akan terinfekted itu mempercayakan Ellie kepada temannya sebelum menanyakan hal yang tidak terpikirkan. Meskipun kematian ini tidak sekeras yang lain, ini pasti membuat emosi kita brutal. Mengetahui dia diperankan oleh Ashley Johnson, aktor Ellie dari game, membuat adegan ini semakin menyedihkan. Nomor 6, Perry Jeffrey Pierce yang memerankan Tommy dalam game The Last of Us bergabung dengan pemeran HBO untuk memainkan karakter yang sama sekali baru. Perry bertindak sebagai orang kedua setelah Kathleen, pemimpin pemberontak berbahaya di Kansas City. Perburuan Kathleen untuk Henry di episode 5 menghasilkan pertemuan terinfeksi yang paling mengerikan dari keseluruhan serius serta akhir yang sangat disayangkan. Gerombolan itu cukup buruk untuk dihadapi, tapi mereka membawa blotter yang sangat kuat dan juga tahan lama. Meskipun blotter dengan mudah membunuh teman-temannya, Perry memberitahu pemimpinnya untuk mencari keselamatan saat dia bersiap untuk menghadapinya sendirian. Keren memang, tapi sangat bodoh. Blotter merobak kepala Perry begitu langsung menyentuhnya. Nomor 5, Kathleen Ya, hanya karena dia disuruh mencari keselamatan, bukan berarti dia tetap hidup. Dia beritahu saya untuk memahami. Kathleen bertindak sebagai penjahat utama selama episode keempat dan kelima. Dia tanpa henti memburu Henry karena mengadukan kakaknya ke Vedra, yang menyebabkan kematiannya. Pembalasannya membutakan terhadap segalanya, bahkan kemungkinan seorang yang terinfeksi gerombolan di bawah kotanya. Konflik mendidih selama klimaks episode 5, dan blotter bukan satu-satunya musuh yang menarik. Kita melihat seorang gadis kecil clicker menggunakan kelenturannya yang mengerikan untuk mengejar Ellie. Dan dialah yang pada akhirnya menyelamatkan pahlawan kami. Saat Kathleen memojokkan protagonis kita, clicker melompatinya dari belakang, meratap dan menacapkan giginya ke tubuhnya. Nomor 4, Marlene Kita tahu saat ini akan tiba, namun kekejaman ini masih mengejutkan kami. Selama finali, Joel dan Ellie akhirnya melacak Fireflies di Salt Lake City. Itu biasanya akan menjadi alasan baru untuk perayaan, kecuali Marlene memberitahu pahlawan kita bahwa mengembangkan obat Cordyceps berarti Ellie harus mati. Tidak mau kehilangan sosok putri kedua kalinya, Joel tanpa ampun membunuh melalui milisi darurat, termasuk seorang dokter yang sangat penting. Ketika Marlene mencoba untuk berunding dengannya, dia menembakkan peluru ke perutnya dan satu peluru lagi di kepalanya sementara dia memohon untuk hidupnya. Serial ini tidak perlu banyak berubah saat mengadaptasi adegan ini, baik dalam seris maupun dalam gamenya. Keduanya benar-benar brutal. Nomor 3, Henry dan Sam Episode 5 benar-benar menyakitkan. Kita tidak hanya mendapatkan akhir kekerasan dia mengesankan bagi beberapa penjahat, tapi juga beberapa teman kita. Grup ini mampu keluar dari klimaks yang relatif tanpa cedera. Pengecualiannya tentu adalah Sam muda kakinya digigit. Meskipun adegan kematian ini kurang lebih sama di kedua media, seri S tersebut menambahkan beberapa detail yang mengecewakan. Sam yang menulis di acara itu menambah dosis empati ekstra, seperti halnya upaya Ellie untuk menyelamatkannya dengan memberinya sedikit darahnya. Terlepas dari itu, melihat Henry menembak adik laki-lakinya untuk menyelamatkannya Ellie sungguh memilukan. Tapi ketika dia mengambil nyawanya sendiri, itu adalah keputusasaan yang sebenarnya. Nomor 2, David Jika ada penjahat yang mendapatkan apa yang dia berhak dapatkan, itu adalah David. Baik dalam seri satu game, dia menampilkan dirinya sebagai orang asing yang ramah sebelum mengungkapan dia adalah jahat. Dia memimpin sekelompok orang yang selamat di Colorado. Dengan makanan yang langka, David dan anak buahnya melakukan kalnibalisme. Meskipun banyak dari rakyat tak pangkirnya tidak menyadari. Seakan itu belum cukup mengerikan, dia juga lebih memilih pasang aromatisnya yang jauh lebih muda. Dan dia sangat teresan dengan apa yang ia lihat dari Ellie. Penambahan ekstra jahat pada latar belakangnya membuatnya dia semakin dibenci. Jadi saat Ellie unggul melawan musuhnya, kita sangat mendukung dia. Nomor 1, Sarah Seperti halnya di game, sulit untuk mengatasi kebrutalan kematian pembukaan. Episode pertama merinci lebih banyak tentang hari Joel dan Sarah daripada yang kita dapatkan di dalam game. Sangat membangun hubungan mereka juga. Terima kasih. Ketika dunia mulai berantakan, mereka meninggalkan rumah bersama Tommy. Rencana itu hanya membawa mereka menjauhi terinfeksi dan militer mengurumuni darah itu. Di bawah perintah untuk membersihkan satu darah, seorang tentara menembak mati Joel dan Sarah. Sementara Tommy menyelamatkan kakaknya, tidak ada yang bisa dilakukan untuk Sarah. Bahkan bagi mereka yang tahu, ini bukan adegan yang mudah untuk ditonton. Benar-benar menyedihkan, memilukan, dan dengan sempurna mengatur suasana hati untuk apa yang akan datang. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke WatchMojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami. Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn